Bengkulu Utara Dari 17 kecamatan tersebut, juga terdapat 5 kelurahan dan 224 desa definitif. Menariknya, dari 224 desa definitif tersebut, Kabupaten Bengkulu Utara juga memiliki satu desa dengan kerukunan beragama yang kuat. Nama desanya Rama Agung, ya merupakan desa yang terletak di kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Akses menuju ke desa Rama Agung menelan waktu sebanyak kurang lebih 1,5 jam dengan jarak tempuh 62,8 km dari pusat Kota Bengkulu. Menurut keterangan, desa Rama Agung merupakan desa yang terbagi dari transmigrasi warga Bali pada tahun 1963 yang disebabkan adanya musibah bencana alam berupa lutusan Gunung Agung. Namun, dengan seiring berkembangnya zaman, desa Rama Agung menjelma menjadi lebih dikenal masyarakat. Alasannya, masuknya budaya dan agama yang berbeda di desa tersebut, membuat masyarakat desa tersebut menjadi majemuk. Untuk saat ini, desa Rama Agung berdiri dari 5 agama, yaitu Islam, Hindu, Kristen, Katolik, dan Buddha. Kebetulan, tempat ibadahnya penungkap bahkan terdapat ada 7 gereja, 2 pura, 2 mecik, dan 1 kihara yang mana lokasinya berdekatan. Saya dan masyarakat desa Rama Agung berharap hubungan ini akan selalu terjalin terus, bahkan terbina terus. Tidak membeda-bedakan, menerima apapun dia, siapapun dia, agama apapun dia, sehingga melaksanakan agamanya sesuai dengan ajarnya masing-masing. Namun, tetap menghargai dan menerima perbedaan dan keberadaan yang lain agama. Kami disini beragama, sangat rukun sekali masalah agama. Tidak pernah yang namanya kami disini ada pernah keributan masalah mengelola agama. Kami sangat-sangat rukun sekali kami disini. Dari agama yang ada di desa Rama Agung, itu kehidupan kami disini. Tak ayal, desa Rama Agung Bungkul Utara mendapat julukan sebagai sebutan Indonesia kecil. Dari data yang dimiliki oleh kantor desa Rama Agung, penduduk desa ini berjumlah 2.894 jiwa, dengan rincian 1.479 laki-laki dan 1.415 perempuan, serta dihuni oleh 5 agama, yaitu Islam, Hindu, Kristen, Buddha, dan Katolik. Kelebihan kita adalah kita ini munculnya keberagaman dan moderasi ini secara alami. Artinya apa yang terjadi di desa Rama Agung itu tumbuh dengan sendirinya. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kerukunan dan keberagaman itu tetap terjaga. Nah itulah yang menjadi nilai lebih kami. Nah terkait dengan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bungkulu Utara dengan pemerintah provinsi terkait dengan moderasi beragama. Ini peran yang dilakukan oleh Pemkap dan Pemprov ini luar biasa. Nah terkait dengan wisata religi ini kita mendapat apresiasi yang sangat luar biasa. Karena untuk Kabupaten Kota se-provinsi Bungkulu hanya Kabupaten Bungkulu Utara melalui desa Rama Agung yang memiliki wisata religi. Penetapan desa Rama Agung sebagai desa percontohan umat beragama dilakukan setelah pertemuan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Bungkulu Utara di Gedung Balai Pertemuan Desa Rama Agung 28 November 2019 lalu yang langsung dihadiri oleh Gubernur Bungkulu Roydin Mersyah. Selama saya tinggal di sini tidak ada bejolak-bejolak yang sifatnya akan memecah belah umat. Karena juga di sini kita ketahui bahwa kembali di sini tentunya budaya di sini juga orang-orang dari suku mana saja itu ada di sini. Satisipasinya ada jalan kan, kan maklum kan jalan besar kayak gini kan banyak kendaraan kan, jadi mereka itu yang mengatur lalu lintas lewat. Seiring berjalannya waktu, desa ini terus tumbuh dan berkembang sebagai desa yang memiliki kerukunan yang kuat di Provinsi Bungkulu. Bahkan, pada bulan Oktober tahun 2023 ini, Desa Rama Agung berhasil meraih juara satu dalam Lomba Ekspos Inovasi Moderasi Beragama tahun 2023, kategori Kampung Moderasi Beragama Tingkat Nasional. Selama proses perlombaan, Desa Rama Agung mendapat pendampingan dari Winfas Bungkulu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Bungkulu, Pemkap Utara, serta Pemda Provinsi Bungkulu yang dinilai mampu mengangkat potensi moderasi Desa Rama Agung. Kerukunan yang terjadi di Desa Rama Agung tidak terjadi karena adanya tekanan ataupun dibuat-buat, melainkan tingginya kesadaran masyarakat Desa Rama Agung dalam menetapkan kerukunan serta toleransi beragama. Hal inilah yang menjadi ketetapan juri pendilaian terhadap Desa Rama Agung Bungkulu Utara dalam memutuskan juara satu nasional dalam inovasi moderasi agama tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh desa se-Indonesia. Sekali lagi selamat untuk Desa Rama Agung, Kabupaten Bungkulu Utara. Terima kasih telah menonton!